Rafael Aluntri Sambodo mengakui jika Mario Dendi adalah anak yang sulit untuk diajak berkomunikasi. Tangis, Rafael Aluntri Sambodo hampir pecah ketika bercerita tentang sifat asli putranya yang tengah bermasalah tersebut. Rafael mengaku selama ini sudah berusaha mengajarkan sang putra menjadi anak baik-baik. Saya sayang sama semua anak saya, Pak. Saya tidak pernah, saya rasa semua orang tua ingin anaknya berhasil. Mario adalah anak yang sulit sekali diajak bicara katanya, dilancar dari Youtube CNN Indonesia pada Jumat. Meskipun begitu, ia sebagai ayah selalu mencoba mendidik sang anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hal itu lantaran, ia lakukan agar putranya tersebut bisa memiliki kemauan dan mencapai cita-citanya. Tapi saya mencoba memberikan cinta saya kepada dia, supaya dia menyadari bahwa dengan cinta orang tuanya, dia punya tekat dan kemauan untuk mencapai cita-citanya, katanya sambil menangis. Sambil mengusap air mata, Rafael Alun pun mengaku kalau dirinya tak pernah putus asa untuk mendidik Mario Dendi. Anak ini sulit, Pak. Saya berulang-ulang mencoba mengajarkan. Tidak pernah putus asa, Pak. Saya untuk mendidik dia tandasnya. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indagiri pernah menyeroti perilaku Mario Dendi Satrio yang gemar pamer harta atau flexing di media sosialnya. Reza menyebutkan hobi flexing yang dipamerkan di media sosial tersebut, menunjukkan bahwa Mario tidak memiliki kemandarian, baik secara finansial maupun sosial. Sayangan, atau video flexing tersangka Mario sangat nyata mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kemandirian baik sisi finansial ataupun sosial, kata Reza dalam Kompas Petang Kompas TV pada minggu 19 Maret 2023. Hal tersebut, kata dia juga kemungkinan yang menjadi salah satu faktor yang membuat Mario Dendi melakukan penaniayaan keje terhadap David, mengingat menurut penjelasannya merujuk dalam penangkaran resiko atau risk assessment ketidakmandirian seseorang, baik dari sisi finansial maupun sosial, merupakan salah satu faktor resiko yang mendorong siapapun untuk melakukan tindakan kejahatan serta. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel blog Berita Sampai. Ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!